. Petinju kelas welter, Fergil Ortiz Jr., menjadi salah satu yang mencetak kemenangan KO, di semua pertarungan yang sudah dilaluinya. Total 18 duel, belum ada satu pun, Petinju yang tahan di atas ronde 8. Kini, Sang Pangeran KO ini, akan berhadapan dengan Michael McKinson, di Dickies Arena, Fort Worth, Texas, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Duel ini awalnya, akan dilaksanakan Maret, tapi karena Ortiz Jr. sakit, yang dikenal dengan nama Rabdomyolysis. Rabdomyolysis, merupakan sindrom, atau kumpulan gejala, yang disebabkan oleh kerusakan, dan kematian jaringan otot rangka. Sindrom ini, terjadi akibat rusaknya serat-serat otot, dan keluarnya isi serat tersebut, ke dalam aliran darah. Kerusakan jaringan otot ini, juga berisiko merusak ginjal, dan organ vital lainnya. Diagnosis itu, tentu saja meresahkan, dan mengkhawatirkan, karir Fergil Ortiz Jr., 24 tahun, bakal tamat. Tapi, alhamdulillah, ternyata para dokter, berhasil mengatasi penyakit, yang diderita Ortiz Jr. Ia bisa sembuh total, merasa sangat bugar, dan benar-benar siap naik ring. Lawan Ortiz Jr., masih tetap sama, yaitu McKinson. Ortiz Jr., tentu bertekad mempertahankan rekor menang KO, di duel ke-19 ini. Tapi, yang lebih penting lagi, di usia 24, Ortiz Jr. sudah tak sabar, untuk mendapatkan peluang, pertarungan perebutan gelar melawan juara kelas Welter. Duel lawan McKinson pun, dianggap Ortiz Jr., sebagai pertarungan pengisi, sebelum ia akhirnya mendapatkan peluang, pertarungan gelar sejati. Sayangnya, saat ini, di kelas Welter, hanya ada dua juara dunia. Errol Spence Jr., sebagai juara kelas Welter WBC, IBF, WBA, sementara gelar WBO di tangan Terence Creuford. Dalam tiga bulan terakhir, terjadi pembicaraan mengenai negosiasi duel undisputit, antara Spence Jr., dan Creuford. Jika Spence Jr., dan Creuford bisa bertarung, mungkin Fergil Ortiz Jr. ingin berjumpa, dengan sang pemenang. Tapi, tentu bukan cuma Ortiz Jr., yang menginginkannya. Ada banyak petinju lain, yang juga mengantri. Layaknya seorang pembeli, yang antri di depan kasir, Ortiz Jr. juga tentu kesal, jika orang di barisan terdepan, terlalu banyak memperlambat laju antrian. Padahal, banyak pertarungan menarik, yang bisa digelar di kelas Welter, tak cuma laga Spence Jr., versus Creuford. Saya cuma berharap tak sampai ganti tahun mereka baru bisa bertarung, kata Ortiz Jr. Semoga berita tinju ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini, dengan cara like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!